Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Ridho Hasanah Channel Nah teman-teman, pada kali ini kita akan melihat kembali tanaman-tanaman hias teman Jadi pada ulasan kali ini kita akan coba mengulas seputar bunga terang bulan Nah seperti yang teman-teman lihat, saat ini terdapat bunga gantung yang sangat cantik sekali teman-teman Berwarna putih, hijau, menjulur, subur, sangat panjang teman-teman Nah inilah dia yang dinamakan bunga terang bulan Bunga terang bulan sendiri biasanya ditanam di pot gantung teman-teman Karena bunga ini sifatnya menjulur ke bawah Oleh sebab itu bunga ini banyak dibudidayakan atau digantung untuk mempercantik kondisi rumah teman-teman Kalau kita lihat sekilas Bunga ini mirip dengan bunga buatan teman-teman atau bunga mati Namun siapa sangka bunga ini hidup dan bunga alami teman-teman Saat ini bunga terang bulan ini memiliki panjang lebih kurang menjulur ke bawah 1 meter teman-teman Sudah berumur lebih kurang hampir 8 bulan dari masa tanam pertama Nah jika ada yang bertanya bagaimana cara menanam bunga terang bulan Caranya cukup sederhana dan sangat mudah untuk dipraktekkan di rumah teman-teman Kita cukup dengan memotong bagian dari bunga ini Memotongnya dengan Nah cukup dengan tangan saja kita potong Lalu kita tancapkan ke pot yang sudah disediakan Ada beberapa bagian Kita tinggal menunggu saja sembari sambil menyiram-menyiramnya secara rutin teman-teman Nah untuk media tanam yang digunakan juga tidak terlalu rumit teman-teman Karena cukup dengan campuran tanah dan bupuk kandang saja Dia sudah bisa menjadi media tanam yang sangat baik atau sangat bagus untuk bunga terang bulan Nah seperti ini bentuk dari media tanamnya itu tanahnya bercampur dengan bupuk kandang teman-teman Nah kalau yang ada yang bertanya Porsinya berapa banding berapa bang Untuk menanam bunga terang bulan ini Untuk tanaman hias sebenarnya tidak terlalu Banyak menggunakan pupuk kandang juga tidak apa-apa Karena memang cakupan makanan atau nutrisi yang diperlukan bagi tanaman hias berbeda dengan tanaman buah atau tanaman sayuran teman-teman Jadi kalau sebaiknya dengan takaran 2 banding 1 dengan persentase 2 tanah dan 1 bupuk kandang itu sudah sangat baik teman-teman Beda halnya dengan kalau kita menanam cabai, menanam terong, menanam sayuran dan buah-buahan itu menggunakan pupuk kandang dengan persentase 1 banding 1 Karena memang buah-buahan itu harus memerlukan nutrisi yang cukup teman-teman agar dapat berkembang dengan baik tentunya Nah ini dia penampakan dari bunga terang bulan itu sangat bagus sekali, sangat asri, sejuk Apabila kita gantungkan di teras rumah ini teman-teman Bunganya awet, jangan ragu untuk menanam tanaman ini Karena terang bulan memiliki karakter bunga daun yang sedikit keras Berbeda dengan bunga gantung lainnya Jadi banyak yang menanam bunga terang bulan ini sebagai hiasan teman-teman di teras rumah Jika sudah seperti ini, ini kondisinya sudah sangat bagus-bagus, sedang bagus-bagus ya teman-teman Sedang bagus-bagusnya bisa teman-teman lihat Ini sangat subur sekali Menjuntai ke bawah Apabila teras rumah kita dikelilingi seperti ini Saya yakin ya akan membuat nyaman para penghuninya Bagi siapapun yang berkunjung itu pasti tertarik melihat kondisi terang bulan yang sangat subur teman-teman Lalu ada yang bertanya bagaimana cara kita mendapatkan bunga terang bulan Di mana kita bisa mendapatkan bunga terang bulan Jawabannya tidak susah-susah Kalau mau ya datang ke rumah admin Itu berada di Transat Keupatan Versi Selatan Kesempatan Air Pura itu gratis Bagi yang mau menanam bunga terang bulan Boleh datang kemari Kita berikan bibitnya Kita berikan tampangnya secara gratis teman-teman Tapi bagi yang jaraknya jauh mungkin ya bisa melihat-lihat di toko-toko online di Sopi Dan sebagainya itu ada tersedia Harganya pun tidak terlalu mahal teman-teman Murah meriah saja Nah teman-teman Mungkin pada kesempatan kali ini Hanya itu yang bisa kita ulas Hanya itu yang bisa kita sampaikan Semoga di kesempatan berikutnya Kita dapat mengulas lebih banyak Tentang tanaman, dunia tanaman buah-buahan dan hewan tentunya teman-teman Terima kasih sudah berkunjung Melihat channelnya Ridho Hasanah Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Ridho Hasanah Channel